Intro Kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora seolah membuka kotak Pandora gaya hidup mewah pejabat di Kementerian Keuangan. Satu persatu, pejabat pajak yang memiliki harta berlimpah dan gemar pamer di media sosial turut disorot publik. Pertama, perhatian masyarakat tertuju kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Dirjen pajak tersebut tertangkap kamera menaiki motor gede bersama klub Blank Sting Rider Direkturat Jenderal Pajak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, tahun 2021 Suryo Utomo tercatat memiliki harta 14,4 miliar rupiah. Tak tinggal diam, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani meminta Suryo Utomo segera menjelaskan kepada publik mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya sehingga bisa membeli motor Harley Davidson. Sri Mulyani juga meminta agar klub motor gede Blank Sting Rider, Direkturat Jenderal Pajak juga dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat. Tak lama berselang, aksi flexing juga dilakukan Kepala Kantor Beacukla Yogyakarta, Eko Darmanto. Eko terciduk netizen kerapamer gaya hidup mewah di sosial media, termasuk kendaraan-kendaraan mewah miliknya. Berdasarkan data dari LHKPN, harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto pada 2021 mencapai 15,7 miliar rupiah. Pejabat yang juga turut menjadi sorotan adalah Kepala Beacukla Yogyakarta Makassar, Andi Pramono. Setelah akun ET, Partai Sosmet mengunggah rumah mewahnya di kawasan Cibubur. Selain rumah, istri dan anak Andi Pramono juga menjadi perbincangan. Pasalnya, busana yang dikenakan memiliki harga yang fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan profil jabatan Kepala Beacukla Yogyakarta Makassar. Berdasarkan LHKPN per 16 Februari 2022, Andi Pramono sebagai pejabat negara Kepala Beacukla Yogyakarta Makassar, harta yang dilaporkan mencapai 13,7 miliar rupiah. Tak tinggal diam, Komisi Pemberantasan Korupsi pun memanggil sejumlah pegawai kementerian keuangan yang dinilai memiliki harta tak wajar. Kepala Beacukla Yogyakarta, Eko Darmanto, menjalani pemeriksaan KPK pada 7 Maret selama 9 jam. Sementara Kepala Kantor Beacukla Yogyakarta Makassar, Andi Pramono, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Mardia Jakarta Timur, Wahono Saputro, diperiksa KPK selasa 14 Maret. Andi Pramono diminta klarifikasi terkait kepemilikan rumah mewahnya yang viral, bersamaan dengan foto-foto gaya hidup mewahnya. Sementara Wahono Saputro, diperiksa terkait keterlibatan istrinya dalam kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri Rafael Aluntri Sambodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis 2 Maret, Presiden Joko Widodo menegur keras pejabat dirjen pajak dan Beacukai yang pamer kekayaan serta bergaya hedonis di media sosial. Menurut Presiden, sifat tersebut melukai hati rakyat. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah, dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan biaya juga, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya, dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya anggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya, jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuasa, pamer kekayaan, hedonis. Terungkapnya harta tak wajar milik Rafael Alun merupakan hal yang tak disengaja, bukan atas dasar kinerja dari pengawasan Kementerian Keuangan. ICW menilai kasus seperti ini merupakan fenomena gunung es dan bisa terjadi di kementerian atau lembaga lainnya. Ini hanya kebetulan saja, mungkin kalau bahasa kasarnya Kementerian Keuangan ini terpentok sial. Karena apa? Karena kasus ini terungkap bukan atas inisiatif dari inspektorat. Ini kenapa saya berinspektorat? Karena memang dia yang punya wonang dalam melakukan pengawasan dan pencegahan di internal setiap instansi seperti itu. Kami menilai disini sebagai fenomena gunung es, masih banyak hal serupa yang diduga terjadi di instansi lain seperti itu. Belum tuntas urusan pamer harta oleh sejumlah pegawainya, Kementerian Keuangan kembali menjadi perbincangan publik terkait temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah. Kasus tersebut pertama kali diungkap ke publik oleh Menko Polhuka Mahfud MD, usai menjadi pembicara di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Saya sudah dapat laporan, yang pagi tadi terbatas malah ada pergerakan mengerjakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direkturat Jendera Pada. Merespon temuan tersebut, rombongan dari Kementerian Keuangan dipimpin oleh setua hasil Nazara, menemui Menko Polhukam untuk membahas transaksi janggal tersebut. Mahfud MD menyatakan transaksi janggal tersebut merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2023. Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun, bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak mengambil uang negara. Apalagi itu dia mengambil uang pajak itu tidak, bukan itu. Mungkin mengambil uang pajaknya sedikit, nanti akan disedih dikit. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pencucian adalah Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan aksal usul harta kekayaan. Sementara hukuman bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Lantas, bagaimana modus pencucian uang Rafael Alun? Saksikan sesaat lagi hanya di iNewsFile. Terima kasih telah menonton!